musik besar jadi tidak ada salahnya kalau para petani berbondong-bondong pindah tanam pindah jalur yang biasanya menanam tanaman cabai yang butuh ribet sekarang para petani berbondong-bondong pindah pindah menanam tanaman pari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hari ini kita kembali jalan-jalan dan tentunya masih bersama Jatuh Mewa TV sahabat tani Indonesia yuk seperti apa perjalanan kita hari ini dan jangan lupa waktu teman kami agar nantinya bisa lebih berkembang oke sahabat tani dimana teman anda berada hari ini kita masih berada di kawasan gencang kebum pari kediri dan di depan kita ini terdapat tanaman pari tanaman pari yang mana tanaman ini sangat gaya akan serat dan beribu-ribu manfaat dan inilah tanaman pari yang kita review saat ini ya oke ini sangat tumbuh sempurna sekali dan juga buahnya dan mulai tampak buah ini pun misalnya ini sangat besar sekali buahnya dan ini mungkin sebentar lagi sudah mulai dipanen atau mungkin barusan dipanen karena kita memilih hari ini cukup siang karena kalau kita ambil pagi hari ini cuaca kurang bersahabat jadi kita hari ini mengambil gambarnya ini kita ambil pada siang hari oke sahabat ini juga tampak sekali bekas dari penyemperutan ya biasanya ini antrakol penempatan antrakol oke dan ini juga buahnya nah terakhir sekali ini bekas apa bekas obatnya buat santrakol yang beti-beti ini antrakol dan ini besarnya buahnya sangat besar sekali dan juga sangat rancak tentunya untuk sahabat ini semuanya dimanapun anda berada yang jelas ini tanaman sangat sempurna sekali ya sangat sempurna sekali dengan metode penalian silang ini ya metode seperti silang oke ini sangat lumayan sekali ya ternyata saya kira tadi buahnya cukup di bawah ternyata di atas juga banyak buahnya sahabat ya sahabat ini semuanya ini sangat direkomendasikan bagi anda semuanya para petani yang ingin menanam tanaman pari tanaman pari ini sangat kaya akan serat dan juga manfaat dan buahnya sangat besar besar sekali nah ini buahnya sahabat ini kita coba cek kebesaran buahnya ini satu kilan lebih rata-rata satu kilan lebih dan buah yang sempurna ini biasanya lihat mengkilap oke sahabat dimanapun anda berada ini juga terdapat lagi buahnya yang sangat besar sekali nah ini ini buahnya sangat besar besar nah ini sangat sempurna sekali dan ini biasanya ini kalau kita lihat di luar jawa ini seperti pakai anjang-anjang tapi disini enggak disini hanya pakai lanjaran dan ini sangat berbeda sekali dengan yang kita lihat di luar jawa namun buahnya tidak kalah dengan yang sistem di anjang-anjang itu ya buahnya tidak kalah dan terlihat sekali buahnya sangat normal nah sangat normal sekali buahnya ini rata-rata di tengah juga ada yang di bawah ini yang di bawah yang di bawah ini kita rasa hampir sama dengan tanaman kecipir tanaman kecipir tanaman pari ini tentunya sahabat ini semuanya dimana anda berada yang jelas kita masih menunggu saran dan kritik anda saran dan kritik anda untuk kemajuan dari channel kami di catimula tv sahabat Indonesia ini juga taman tanaman atau buahnya sangat sempurna sekali sangat sempurna sekali nanti kita sewaktu-waktu kita akan mencoba mencoba review lagi besar buahnya seberapa besar kita coba jalan lagi kita coba jalan lagi untuk melihat buahnya oke tentunya ini di depan kita juga ada yang buahnya sudah apa ya menguning atau masakin ya ini ya sahabat ya nah ini yang sudah masak jadi buah yang sudah masak kuning ya oke sahabat dimanapun anda berada sekali lagi kita hari ini berada di kawasan Genjong Kebung Pari Kediri ya nah ini cuaca juga mendung nah ini ya cuaca mendung jadi makanya kita mengambil gambarnya itu tidak bisa setiap hari menurut saya tidak bisa upload setiap hari karena memang cuaca oke sahabat ini kita coba lagi mereview ya tanaman yang ini pari tadi yang kita lihat ternyata ini sangat besar-besar sekali sahabat ya sangat besar-besar sekali sangat besar jadi tidak ada sarannya kalau para petani berbondong-bondong pindah tanam pindah jalur yang biasanya menanam tanaman cabai yang betul ribut sekarang para petani berbondong-bondong pindah ya pindah menanam tanaman pari nah ini ya ini loh buahnya sangat sempurna sekali dan sangat besar sekali sahabat ya nah ini ya ini berkisar sekitar ada kalau dari ini ya kalau kita kilan-kilan saya ini sekitar 22 22 nah 20 lebih berarti sekitar 35 atau 37 cm ini mungkin sahabat tanis semuanya bisa apa ya bisa berinteraksi juga berinteraksi juga di WA saya nah ini buahnya yang dibawa loh sangat besar sekali buahnya jadi untuk sahabat tanis semuanya kita rekomendasikan agar kalau menanam sayur ini langkah baiknya anda menanam sayur pare karena harganya sangat stabil sangat stabil sekali oke kini kita masih berada di kencong pare ya tentunya sekali lagi jangan lupa untuk support kami Jatimule TV sahabat tanis Indonesia oke pemirsa demikian jalan-jalan kita dan tentunya simak terus perjalanan kami anda di Jatimule TV sahabat tanis Indonesia Jatimule TV